Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para petani milenial sahabat klengkeng mania salam satu hobi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merangsang klengkeng merah agar cepat berbuah tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya simak terus videonya ya ini yang dia lanjut kita bisa melakukan dengan dua cara yang pertama pemangkasan ranting dan yang kedua dengan pengumpukan untuk pemangkasan ranting ini gunanya untuk apa? gunanya adalah agar nutrisi dari pohon klengkeng merah ini lebih fokus ke buah jadi tidak ke detail jadi kita pangkas dulu ranting-rantingnya atau telnya setelah selesai kita pangkas lalu langsung kita pupuk pupuk yang mengandung Z jenis kalium kalau untuk pupuk merk dagangnya itu saya menggunakan KRO atau bisa juga dengan menggunakan KRO dengan PLOSIS satu senjok makan itu di campur dengan air jika kita masukkan ke ember gunung si air lalu airnya kita silamkan di menanamkan ke sini dan proses dari keluarnya bunga itu sekitar 10-15 hari jadi nanti akan muncul dunas yang langsung membawa bunga jadi cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment and subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih